Coto Menggala Kali ini menu yang akan kita sajikan adalah Menu Coto Menggala Kuliner khas dari Ketawarin Barat Caranya simpel banget Kalau kalian siapin 4-5 sifat merah Kemudian 3 sifat Terus kalian ulang Sampai dia halus Nah, kalian juga memakain Garam, pepsin Secukupnya ya guys Kemudian siapkan di anci Air, kemudian Masukkan beberapa potong Ayam ya Nah, disini kalian bisa pakai panci Karena kebetulan panci aku lagi dipakai Jadi aku pakai Wajah nih Nah, gak apa-apa Asal-sampai banyak gitu akhirnya Terus setelah sisi Aku udah nyiapin beberapa Bawang merah yang aku potong-potong Nah, ini fungsinya untuk Ditulis biar halus Kayak buat bawang 2-0 Nah, kalau udah halus Terus bumbu yang kita ulang tadi Nanti bumbunya akan kita tunis Nah, sebelumnya kita bakalan buat Lengkap dari Contohan gala ini Jadi, kalau zaman dulu itu Pelengkap itu cuma dari Filip rusak Dan juga Cuma dari Telur aja Telur itu kayak digoreng Tapi tanpa minyak Minyaknya dikit aja Dan terus Kita potong-potong gitu Itu buat toppingnya Tapi kalau zaman sekarang udah banyak banget ya Campurannya Nah Nexturnya kayak gini Ini bisa juga 4 kali 4 kali cetak ya Jadi kecil gitu Nah, kalau aku mau langsung aja Seperti aja Lalu aku juga Aku potong Pati yang cetak ya Nah, kalau udah Kita sosok-sosok ini Itu pakai sendok Nah, jadinya tuh kayak gini Kalian bisa potong jadi 4 Baru Bisa digulung Dan juga dipotong Diiris kecil-kecil gitu Kayak iris cabe Nah, ini itu Untuk toppingnya Kalau zaman dulu itu Masyarakat Dan juga Kerajaan tuh banyak Makan itu Bermakala Untuk sarapan pagi Namanya tuh Di yoga guys Nah Kenapa? Karena Seperti karbohidatnya Sopinasi Dan Termasuk juga Sintom ini rendah kalori Jadi Bagus Untuk makan pagi Nah Kemudian Nilai sisi Kita juga harus Mentumis Mentumis Beberapa bumbu Yang udah kita uang lagi Bersama Dengan bawang merah Dua Yang udah kita iris Terus Kita masukin Kayu manis Satu Kacil gitu Dan juga Tiga cengkeye gitu Nah, kalau udah warnanya Coklatan gitu Dan Sudah wangi banget gitu Kita udah bisa Masukin ke dalam Wajan Atau panci Yang udah kita Bikin kaldu Tadi Nah Kemudian Kita cuci Singkong Sampai bersih Nah Sampai bersih ya Kita cuci semuanya Itu dipotongnya Dadu-dadu guys Ini 1 kilo Aku beli Harganya 7 ribu aja Nah, kemudian Sudah kita masukin Ke dalam Kuah kaldu tadi Nah Tadi Kuahnya Nggak usah dibuang Dan kuahnya tadi Sudah kita kasih Garam Pepsin ya guys Terus Lada juga Jadi Rasanya udah Enak gitu Sambil Dirasain aja Nanti Kalau kurang Kalau misalkan Kalian ada Rusa Bisa kasih rusa Karena dulu itu kan Rusa Belum langkah ya Jadi masih dipakai Kalau sekarang udah langkah Jadi bisa diganti Sama kikil gitu guys Nah Simpelnya Udah kayak gini Itu tinggal kita tunggu Sampai Singkongnya merekah-rekah Dan juga Kental sedikit ya guys Biar Matang keseluruhan Antara ayam Dan juga Menggalanya Wanginya udah sampai sini Kalian Udah cium-cium belum Aromanya seger banget Ini Emang enak banget Biasanya itu Kalau orang belum coba Pasti Pertama kali Itu rasanya aneh Tapi Kalau udah coba Udah kebiasaan Itu enak banget Karena kan Nasi diganti dengan Singkong gitu kan Jadi ada perubahan gitu Nah Kalau topinya Kalau kita Pakai yang paling sederhana Yang emang dulu Awal mulanya Itu cuman pakai Daun Daun seledri Terus juga pakai Telur Dan juga jeruk nipis Udah gitu aja Kalau mau dikasih sambal Tinggal kasih lombok aja Lombok satu gitu Jadi Nggak pakai sambal Tinggal Lombok Terus digengit gitu Itu rasanya emang Ori banget guys Nah Kalau udah Kita siapin Untuk 4 porsi ya Ini Jadi 1 porsi Sekitar 250 gram aja Nah Ketiga udah nih ya Udah kita masukin Itu masih ada sisa sih Kayaknya masih dapat 6 porsi gitu Cuman kita akan Menyajikan 4 porsi pertama Kok aku ngeditnya Jadi kayak Giler-giler gitu Jadi kebetulan Ini aku buatnya Kemarin guys Dan ini udah So out banget Rasanya tuh Memang endul banget Dan sedikit cerita Aku waktu itu Pernah buat juga loh Untuk makan siang Di jam kerida Nah Waktu itu Aku dapat pesanan 20 cup Dan rasanya Memang enak Dan mau disuruh juga Buat lagi Tapi Masih Mau coba-coba dulu deh Di rumah Siapa tau Makin enak gitu Dan ini bisa menjadi Ide bisnis loh Di kota Waringin Barat Terutama di Kalimantan Tengah Karena kuliner seperti ini Belum banyak yang Tau Belum banyak yang produksi Yuk Buat teman-teman Lesarikan kuliner daerah Terima kasih